ini mah super lah bodinya gede banget ini jantan metina om? ini sama hari jantan jantan udah ada dan sexing ya? gua buat pasangan momo nih cocok nih berapa tadi om? halo sahabat dunia 1 balik lagi di channel saya dunia 1 nah guys sekarang tuh saya ada di pasar hewan barito disini tuh banyak banget hewan-hewan yang diperjual belikan ada kelinci, ada musang, terus juga ada ular, ada burung-burung nah kebetulan saya mau ke salah satu temen saya nih dia jual berbagai jenis burung paru bengkok guys kita langsung grebek aja tokonya dari tadi kan udah kedengeran tuh suara-suara burung paru bengkok dan juga kita tanya harga-harga burung di pasar burung barito ini kira-kira harganya seberapa mahal ataupun berapa harganya yuk langsung aja yuk kita ketemu orangnya yuk nah ini dia nih tokonya nih karyawan apa bosnya ini? karyawan saya mau ketemu lu kan lu lagi lu lagi sih? eh bosnya ini ketemunya dia lagi, ini lagi ya Allah dari tadi kita nggak mandi nih ya nggak mandi tadi bos panas-panasan terus juga naik bajaj segala macem terus kata ya udah yuk ke Om Denny aja Om Denny Barito orangnya mana sih panggilin dong oh yang gini ya dimana ya? di dalam ya? ini mirip adek kakak ya ini jadi adek kakak nih buka dong buka dong adek kakak Alim sama abang ini abang saya sebenernya nah ini sebenernya adalah Om Denny Barito orang-orang udah pada kenal lah disini Denny Barito om koleksinya ada apa aja om? apa aja ya? ya gini-gini aja sih ya Allah harganya aja udah oke-oke banget om boleh nanya-nanya nggak? hewan apa aja yang ada disini sama harganya yang pertama parkit Australia kalau disini whiteface yang ini nih harga berapa? ya sama itu itu sepasang 4 juta sepasang 4 juta bagus ya ini sepasang nih ya sepasang yang jantannya yang grey ya oke yang betinanya warnanya eh pahit pahit apa pel? pahit ya tapi padnya lebih ke kayak mencar-mencar gitu pahitnya cakep nih putihnya mulus banget bersih banget nah kalau ini tankonur sepasangnya 10 juta sepasang ini 10 juta murah bener udah daerah seksing dong udah dong weh mantap ya tinggal dilanjutin doang tapi belum proven ya belum udah sih kemarin udah nelor serius murah dong 10 jutaan kalau yang ini ini siul ini oh ini siul sampai berapa siul biasanya mahal nih 2 jutaan oke mantap ini jantan berartinya ya kalau ini kenari itu kenari sampai berapa nih harga kenari kenari itu 600 ribuan jenisnya kenari apa siom itu loper oh loper dia agak gede sih dia ya pas banget ya saya kebetulan lagi loper loper ya om jadi curhat disini nah om kalau yang dibawa ini ini itu indian ring neck oke indian ring neck yang blue ya harga berapa om ini 9 juta indian ring neck blue 9 juta ini jenak jenak oke tapi agak one man emang agak one man ya jantan betina dena jantan dena jantan ya oh iya udah lumayan ada ngalung-ngalungnya tuh dia nah terus ini nih guys ini yang lucu sih blue mong blue mong harga sampai berapa om ini 6 jutaan blue mong 6 jutaan kalau yang hijaunya yang hijaunya kemarin laku 5 sih yang hijau 5 jutaan ya nah ini nih yang baby juga ada tuh oh ada baby an coba kita lihat nah ini baby nya gedenya kayak gini guys tuh ini baby nya sampai berapa om baby nya 5 jutaan ya ada berapa ekor nih ada 2 wah gile sekantong begini aja udah 10 juta lebih kan ini YSC apa-apa om iya gerincik oh GCC gerincik konur kalau yang ini sama gerincik juga ya harga sampai berapa kalau GCC itu 17,5 17 juta apa 1.750.000 wuh SC suaranya mantep banget ya ini kayaknya ada yang unik nih ini Rosella ya ini nih yang dibawah nih tuh cakep banget tuh warnanya ada merah terus juga biru campur hijau terus juga besarnya kurang lebih sebesar kayak patah ya besarnya ya iya harganya sampai berapa om itu 6 jutaan 6 jutaan ini jantan betina itu betinanya betinanya jantannya itu laku ya wih dih jantannya langsung laku insya Allah ada lagi ntar rubino-rubino nih wih jenis siapa tuh itu krimson krimson ya cakep ya kalau yang ini nih ini itu indian ringnek yang hijau loh aku kira nurium yang hijau tapi baby yang berapaan om ini 4,5 juta ya wih cakep saya belum kelihatan jantan betinanya ya karena warnanya belum ngalung guys lehernya buat indian ringnek gampang beda jantan betinanya dari lehernya kalau lehernya ini ada kalungnya ada garis kalungnya itu jantan kalau polos itu betina apa WSC berapa nih om ini 4 juta perekor 4 juta berarti 2 ekor 8 juta ya ini apa skill atau enggak bahan efek sih wih mantep efek murah ya 4 juta ya cakep cakep warnanya masih muda nih guys masih bahan-bahan muda cakep cakep terus ada apa lagi om SC banyak banget nih kalau kalau yang WSC gini yang biasa nih ini sepasang juga om berapaan itu sama 4 juta juga 4 juta oh iya nih albino yang betina albino yang jantannya grey wet face 4 jutaan nih guys kalau yang ujung itu ini indukan nih oh ini indukan resmi ini sepatang 2 juta oh ini 2 jutaan om wih cakep ya ini grey jantan ini betina ya nah ini remaja remaja nih oh ini remaja oh jinak-jinakan ini oh iya nggak gigit tuh guys 1 jutaan guys cakep tuh ini banyak banget koleksi burungnya nah ini lovebird lovebird berapaan om wuh restoranya kenceng wih dilepas nggak apa-apa dong wih deh 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 banyak banget berapa nih om ini 300an 300 ribuan jadi saya non-clap ya non-clap oh jinak banget sampai dewasa ya tuh kalian lihat tuh di bawah tuh banyak banget LB-nya tuh ini kalau om Denny keren kalau misalkan lagi tugas di tokonya dia pakai sepatu kulit nih guys ini sepatu kulit nih guys ini asli nih terus jadi cubit-cubit jadi yang buat burungnya bonding tuh sepatu kulitnya itu tuh wah bau kakinya lucu-lucu ya warnanya ada hijau ada biru ini warna sama aja nih harganya sama aja harganya ini opalin ya iya opalin 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 ya sama ya oh ini opalin blue nih cakep sih 350 ribu wih mantap oh ini ada indian ringnek yang eh bukan aleksandren apa indian oh indian ya indian berapa nih om indian yang itu itu 4 juta ya cewek oh cewek ya hijau eh janda eh ini jasa ya oh berartinya ditinggal sama jantannya ya oh ini nyangkut 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 ini anak-anakan nih guys masih numbuh bulu kalau yang ini udah full bulu tapi jinak nih cakep lah kalau lovebird lovebird tuh gampang buat di jinakin ini masukin dulu nih om rusu-rusu nih wah tapi bonding-bonding nih asik lb-nya responnya juga bagus-bagus bentar juga langsung lemparin sama badannya gemuk-gemuk kok ini ini lucu-lucu banget warnanya tuh guys tuh tuh respon lolohnya kenceng-kenceng banget Masukin lagi nih om wala lalu 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 pada keluar semua tuh banyak banget pokoknya lovebird di sini banyak nah ini nih african gray berapa nih om african gray itu 16-an 16 juta nih guys ini kalo misalkan kalian mau tau african gray usianya muda atau tua dari matanya kalo matanya masih hitam kayak gini masih muda dan bunyinya ngek ngek kayak gini nih terus kalo misalkan african graynya masih diloloh kalo kalian mau tau lolohnya responnya masih bagus atau enggak juga pegang kayak gini aja nih Nah kalau ngedorong kayak gini respon lolohnya bagus guys tuh tuh ini respon lolohnya bagus banget ini kayaknya usia masih empat bulan lima bulanan ya tiga tiga bulan tiga bulan setengahnya respon lolohnya cakep banget tuh masih kenceng banget tuh kenceng banget Nah terus ini ada Nuri Daski kalau Nuri Daski masih aman nih karena udah didata terus ada nah nih African Grey nih kalian lihat kalau misalkan African Grey matanya kayak gini matanya kuning ini tandanya udah tua ini udah setahun ke atas dua tahun dua tahunan ya udah mulai kuning jadi tahapan matanya itu pertama warnanya agak hitam terus abu-abu terus dari abu-abu baru ke kuning nah ini burung mahalnya kok ketutupan tenda nih Om ketutupan banner nah tuh ini ada blue and gold makau cakep ya harganya sampai berapa om blue and gold itu 45 ini gede nih dia wuih bolivia ya ini asli nih bolivia badannya gede banget tapi rada one man nih kayaknya nih tapi aman sih kalau udah di udah di tangan aman ya dari kemarin kan orangnya suka nggak ditangkeringin tuh oke di tangkeringan ini kalau bolivia asli kayak gini jarang banget nih guys rata-rata tuh badannya kecil-kecil uh gede banget ini badannya tuh kalian lihat sendiri tuh jumbo ekornya panjang banget ya ini burung udah tua ya Om ya udah dua tahun lebih ya man dua tahun lebih ya asli ini baru bolivia nih guys karena kalau yang sekarang sekarang tuh rata-rata bodinya kecil-kecil ya Om ini mah uh super lah bodinya gede banget ini jantan 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 udah ada dan seksing ya gua buat pasangan momo nih cocok nih berapa tadi om 45 juta Wow ini bolivia asli memang harganya segituan sih 45 juta nih ntar lah kita japrian aja lah kali aja cocok ya buat jodohnya si momo ya ekornya juga panjang banget tuh kayakannya mantep banget hai hai oke ada berapa aja om selain ini ada lagi nggak kita coba lihat-lihat yang lain yuk sini sini wih ini ada nih ada burung-burung konur-konuran juga banyak tuh nih konur-konuran ini juga konur-konuran Hai terus juga Oh nih Aleksandrin nih tuh ada Aleksandrin Aleksandrin sampai berapa om 6 jutaan kemarin Aleksandrin itu ada ring kakinya berarti dari baby-nya nih dari anakan nih ngerawatnya nih ini jantan betina itu kemarin belum DNA Oh belum DNA terus juga kalungnya belum kelihatan ya kayaknya betina ya Oke ini parkir Australia juga banyak banget nih kalau bahan kayak gini berapa om 750 tapi nggak jinak ya Oh jinak-jinak biasa gitu ya nggak kayak yang tadi ya Oke kalau ini liaran tapi rada-rada jinak guys terus ada betet jawa juga ada betet Enggano Wah lengkap banget tapi di sini nggak ada hewan yang dilindungi om ya saya mau beli yang dilindungi om ada kakak tua nggak gitu ada kakak tua ini di dalam kan ada saya telepon BKS ya ha 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 aman di sini guys di sini itu pasar burung barito pasar hewan ya tepatnya ya jual berbagai hewan ada kelinci terus juga ada burung ada ular ada tikus putih kucing dan perlengkapannya juga lengkap banget kandang jual juga dong ah udahlah Oke kalian langsung mampir aja ke tokonya Om Denny Barito cari aja orang tahu dong yang jual burung-buru bengkok jangan nyanyi ini doang ya ada sih cuman ya kayaknya nggak selengkap ini Oke kalian lihat aja lah pokoknya pinggiran jalan yang jual makau bilang aja temennya dunia satwa dikasih bonus kalau nggak dikasih bonus ataupun nggak potongan harga laporan ke saya guys Oke deh mungkin sekian nih konten kali ini kita udah gedebek Om Denny Barito ternyata enggak ada hewan yang dilindungi guys di sini hewan-hewannya ya cukup murah meriah tapi sesuai dengan kualitas burungnya yang gemuk-gemuk dan orangnya terkenal guys Oke deh Om jangan lupa ya pokoknya buat temen-temen sahabat dunia satwa kalau mau belanja di sini kasih potongan harga jangan sampai enggak ya Oke deh guys mungkin sekian konten kali ini jangan lupa di-like dan di-share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini dan wajib banget untuk kalian subscribe channel dunia satwa supaya kita lebih semangat lagi memborong-borong burung yang ada di sini guys Oke saya sama Om Denny mohon pamit sampai jumpa di konten berikutnya bye 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 Terima kasih.